selamat pagi anak-anak didik sahabat belajar khususnya SMP Primetodis 1 semoga di pagi hari ini kita mengalami kesehatan dan tetap semangat ya sebelum kita mulai dari pembelajaran kita untuk session berikutnya ini kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita tempat kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai ya pada sesi ini kita masih tetap membahas bab 4 yaitu yang berjudul setema kita masa demokrasi neoliberal dalam perkembangan politik ya dimana sistem pemerintahan yaitu parlementer yang kedua kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sekaligus menteri sekaligus memimpin kabinet kabinet nah kabinet pada masa demokrasi liberal ya ada kabinet natsir kabinet sukiman kabinet wilofo kabinet ali sastra mijojo dan kabinet bah rudin harahak kabinet ali sastra mijojo dan kabinet juanda nah disini ada beberapa yang kabinet tersebut saya dikatakan gambaran tolong diamati yang pada tahun 1950 sampai 1959 oke begitu sahabat kita lanjut nah sistem kepartaian dan pemilu pada tahun 1955 yang pertama mengetahui sistem multipartai misalnya Masyumi PNI PSI PKI PBI PR Parkindo PRS dan Permai dan PKRI dan yang kedua pemilu pada tahun 1955 sebagai pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan dalam dua tahap yang pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstitusi atau Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar ya itu pemilu pada tahun 1955 oke kita lanjut nah pada komprensi Asia Afrika atau disebut dengan KAA berlangsung pada tanggal 18-24 1959 di Bandung Indonesia yang dihadiri sebanyak 29 negara sebagian besar baru merdeka nah komprensi Asia Afrika ini menjadi awal terbentuknya organisasi gerakan non-blok atau disebut dengan GMB keberhasilan komprensi Asia Afrika itu dapat menyebabkan Indonesia memperoleh dukungan pembebasan irian dari Belanda nah disini juga ada Bapak sediakan dari daftar negara Afrika yang merdeka sesudah komprensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung yang pertama itu ada Sudan negara Tunisia negara Maroko negara Al-Zazair dan negara Kenya sedangkan negara Sudan itu merdeka pada tahun 1956 bekas jajahan dari negara Perancis sedangkan Tunisia itu pada tahun 1957 bekas jajahan dari negara Perancis juga dan ketiga Maroko pada tahun 1957 itu bekas jajahan Perancis Al-Jazair juga pada tahun 1962 itu bekas jajahan dari Perancis dan yang kelima ini itu negara Kenya Merdeka pada tahun 1964 itu bekas jajahan dari Inggris ya ini kita ambil sumbernya dari Kosos Sastra Dinata pada tahun 1977 nah disini juga Bapak buat gambar-gambar pada saat seperti itu oke sahabat pelajar bersama saya harap pada anak didik kami mengenai kompresi Asia Afrika ini dapat dipahami ya ya nah disini ada saya cantumkan sebuah gambar dan penjelasan bahwasannya segala perairan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di Jawa Kedaulatan Mutlak Negara Republik Indonesia nah jadi sebelum deklarasi Juanda bawasannya wilayah Negara Republik Indonesia mengacu pada Ordenasi India Belanda pada tahun 1939 jadi Ordenasi ini 1939 Laut Titorial Indonesia lebarnya 3 mil dari garis pantai kedua berdasarkan deklarasi Juanda Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau disebut dengan Orchipelago State lautan di sekitar Indonesia menjadi bagian wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas nah dari gambar ini juga saya ambil dari mengenai deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 ya dan yang kedua gambarannya mengenai latar belakang deklarasi Juanda nah dimana latar belakang deklarasi Juanda ini di situasi dan kondisi negara pernyataan pemerintah mengenai wilayah ini karena negara kita sedang menghadapi satu bahaya dari luar adanya sengketa dengan Belanda mengenai irian jaya sedangkan memuncak setelah kegagalan untuk menyelesaikannya dengan jalan damai dan yang kedua bahaya dari dalam yaitu negara kita diancam oleh gerakan gerakan separatis di daerah daerah yang kemudian menjelma menjadi pemberontakan dasar pertimbangannya bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negara kita nah upaya kita apa kita berupaya untuk operasi operasi pertahanan dan keamanan di daerah-daerah yang hendak memisahkan diri melalui darat laut maupun udara untuk mengembalikan bahwa wibawan negara sebagai negara kesatuan nah yang selanjutnya mengambil mengembalikan irian barat segera yang secara fisik ke pangkuan negara kita yaitu Republik Indonesia nah yang berikutnya dan kesatuan dengan daratan sesuai ketentuan hukum internasional agar upaya pertahanan dapat dipertanggungjawabkan oke sahabat belajar kita lanjut nah ada ancaman disintegrasi bangsa di dalam pemberontakan angkatan perang ratu adil atau disebut dengan APRA yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung yang dipimpin oleh Kapten Westerling pemberontakan APRA di latar belakangi adanya pembentukan angkatan perang Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan APRIS yang kedua pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen semakil karena menolak integrasi negara Indonesia Timur dengan Republik Indonesia jadi RMS ini menginginkan kemerdekaan dan melepaskan diri dari wilayah Indonesia iya inilah gambar-gambar mereka pada saat itu iya oke jadi begitulah sahabat belajar bersama ancaman disintegrasi bangsa kita ya yang adanya pemberontakan angkatan perang ratu adil itu oke sahabat belajar kita lanjut nah pemberontakan Andi Ajis yang terdiri pada tanggal 30 Maris 1950 pasukan Kapten Andi Ajis bergabung dengan Apris Andi Ajis menolak kedatangan pasukan TNI dari Jakarta yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang dan yang kedua Andi Ajis membentuk pasukan bebas untuk menyerang dan menduduki Markas TNI di Makassar nah pemberontakan PRRI atau pemesta ya ada dua hal di sini adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat sehingga memberontak dengan diawali pembentukan Dewan Daerah dan yang kedua Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husin dengan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Simbolon dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian ya inilah gambar-gambar pada saat pemberontakan Andi Ajis dan pemberontakan Apri ya disinilah adanya juga penculikan-penculikan oke sahabat belajar kita lanjut nah bagaimana pada saat itu kehidupan perekonomian kehidupan kehidupan ekonomi disana pada saat itu satu memperlakukan sistem ekonomi Alibaba yang kedua menerapkan sistem ekonomi gerakan benteng ketiga menasionekasik menasionakisasi Dejapas Bank keempat melaksanakan pemotongan nilai mata uang atau sanering berikutnya melakukan persetujuan ekonomi dengan Belanda melalui forum finansial ekonomi atau sebut dengan FINEK dan yang terakhir melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau disingkat dengan RPLT nah jadi kehidupan pendidikan juga pada saat itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dimana Menteri Pendidikan Abu Hanifa menyusun konsep pendidikan yang menitip beratkan pada spesialisasi dan yang kedua garis besar konsepsi pendidikan mencakup pendidikan umum dan pendidikan teknik dengan perbandingan 3 banding 1 setiap 3 sekolah umum harus ada dibuka 1 sekolah teknik itu pemahamannya nah ini saya ambil gambar pada saat itu juga mengenai kehidupan ekonomi kita oke kita lanjut nah bagaimana kehidupan budaya pada saat itu pada tahun 1950 perkembangan sastra memiliki ciri-ciri sama dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai sebagian besar pengarangannya yaitu tokoh-tokoh sampai periode sebelumnya yang kedua karya sastra Indonesia pada tahun 1950-an ditandai munculnya tema kegetiran yang terjadi pada zaman revolusi dan perang kemerdekaan para sastrawan pada era 1950-an antara lain ada Pramedio Ananta Thor dan Abdul Muis itulah beberapa nama-nama tokonya yang ya inilah bapak itu oke kita lanjut berhubung dalam sesi ini sudah selesai sekian sekian dan terima kasih tetap saya ucapkan selamat tahun baru dan selamat belajar tetap jaga kesehatan selamat 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 menikmati